Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat Di podcast kali ini kita akan membahas tentang materi yang kedua Yaitu tentang konsep klasifikasi dan perilaku biaya Ini mungkin sudah sedikit dibahas di akuntansi biaya Tapi disini saya sedikit mengulang tentang konsep klasifikasi dan perilaku biaya Karena nanti kita akan bahas di dalam akuntansi manajemen ini tentang biaya juga Pengertian dan klasifikasi biaya Disini kita akan mendefinisikan kos dan biaya Jadi konsep kos apa sih? Disini nanti akan ada perbedaan Apa sih perbedaan antara kos dan biaya? Jadi kos ini adalah pengorbanan sumber ekonomi Untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat Atau masa yang akan datang Jadi kos ini diukur dalam satuan uang Saat barang atau jasa dimanfaatkan Kos akan menjadi biaya Jadi beda antara kos dengan biaya Biasanya kan biaya dan beban itu juga akan beda Jadi disini nanti diharapkan teman-teman itu tahu dan paham mengenai perbedaan antara kos dan biaya Sedangkan kalau biaya atau expense disini adalah kos atau barang jasa yang telah digunakan untuk memperoleh pendapatan Pendapatan ini adalah nilai barang yang dijual atau jasa yang diberikan Jadi laba atau rugi ini sama dengan pendapatan dikurangi biaya Apa aja sih klasifikasi biaya? Jadi klasifikasi biaya ini ada yang berdasarkan ketertelusuran biaya Perilaku biaya, fungsi pokok perusahaan, elemen biaya produksi, dan proses pokok manajerial Data transaksi dapat menghasilkan informasi yang berbeda Sehingga informasi yang berbeda ini dapat dihasilkan dengan mengklasifikasikan biaya secara berbeda pula Ketertelusuran biaya disini ada dua Berdasarkan ketertelusuran biaya dibedakan menjadi dua Yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung Jadi kalau biaya langsung itu yang dapat ditelusur sampai kepada produk secara langsung Jadi misalkan untuk membuat satu baju ini diperlukan ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung Nah ini disebut biaya langsung Sedangkan kalau untuk gaji mandor itu termasuk atau gaji pengawas itu termasuk biaya yang tidak langsung Karena tidak dapat secara langsung ditelusur ke produk Lalu untuk berdasarkan perilaku biaya disini ada tiga yaitu biaya variable, biaya tetap, dan biaya campuran Nah untuk biaya variable ini jumlah totalnya itu berubah sebanding dengan perubahan tingkat aktivitas Jadi contohnya itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung ini berubah sebanding dengan perubahan tingkat aktivitasnya Sedangkan kalau biaya tetap disini tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran tertentu Jadi kayak biaya sewa peralatan pabrik, biaya sewa tanah, biaya gedung Nah itu kan nilainya tetap tidak ada perubahan berdasarkan misalkan produksinya naik, biayanya naik Itu tidak ada, jadi dia tetap Nah sedangkan kalau biaya campuran disini memiliki karakteristik biaya variable dan biaya tetap Contohnya disini biaya listrik Nah kenapa biaya listrik? Karena kalau biaya listrik itu kan biasanya ada yang namanya abonemen listrik Nah abonemen listrik ini biasanya sifatnya itu tetap, nilainya tetap tidak berubah berapapun penggunaan listriknya itu Jadi untuk biaya tetapnya disini adalah abonemen listrik Sedangkan untuk biaya variabelnya ini adalah tarif listrik per KWH itu Nah itu kan nilainya berubah-rubah sesuai dengan penggunaan masing-masing kan Seperti itu Selanjutnya untuk berdasarkan fungsi pokok perusahaan disini ada tiga Ada biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum Jadi biaya produksi itu yang berterkaitan langsung produksinya dari bahan menjadi produk Tadi contohnya ada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung dan overhead Sedangkan kalau biaya pemasaran disini terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan suatu produk atau jasa Nah sedangkan untuk biaya administrasi dan umum ini lebih sifatnya yang merarahkan, mengendalikan dan menjalankan perusahaan Jadi dia lebih ke operasional perusahaan Nah elemen biaya produksi itu tadi kita sudah bahas apa sih biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik Nah kalau biaya bahan baku ini nilai bahan baku yang digunakan dalam proses produksi untuk diubah menjadi produk jadi Sedangkan kalau biaya tenaga kerja disini adalah kayak biaya gaji dan umpah tenaga kerja yang langsung dalam mengerjakan produk tersebut Jadi yang terlibat langsung dalam mengerjakan produk tersebut Sedangkan kalau biaya overhead pabrik disini semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung Kemudian yang kedua tentang pembebanan biaya Jadi ada tiga konsep penting yaitu adalah biaya, objek biaya dan metode pembebanan biaya Nah objek biaya disini unsurnya berupa apapun yang kepadanya di biaya itu dibebankan Nah objek biaya itu dapat berupa produk, departemen, aktivitas atau bahkan pelanggan Nanti latihan ini kita akan bahas di LMS ya waktu kita diskusi Nah disini biaya sumber daya ini ada penelusuran langsung, penelusuran pemicu, dan alokasi Nah penelusuran langsung ini nanti semua biaya sumber daya itu akhirnya ujungnya ke objek biaya Metode pembebanannya itu ada kalau penelusuran langsung ini berdasarkan observasi fisik Sedangkan kalau penelusuran pemicu ini berdasarkan hubungan kausal Dan kalau alokasi ini berdasarkan asumsi hubungannya Kemudian analisis aktivitas dan analisis biaya Ini nanti akan membuat inventarisasi pemicu biaya Kemudian disini akan dipilih ada pemilihan pemicu biayanya Ini adalah tahap penentuan pemicu biaya Nah sedangkan biaya barang dan jasa ini biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda Misalkan biaya produk, disini biaya produk itu ada berdasarkan rantai nilai, operasional, dan tradisional Ini merupakan pembedahan biaya untuk mendukung tujuan manajerial tertentu Nanti latihan kita akan bahas di LMS saja Kemudian untuk biaya dalam pembuatan keputusan Disini pembuatan keputusan ini membutuhkan informasi yang relevan untuk proses pembuatan keputusan tersebut Jadi ada biaya relevan dan pendapatan relevan Biaya relevan ini biaya masa depan yang berbeda antara satu alternatif dengan alternatif lainnya Sedangkan kalau pendapatan relevan disini adalah pendapatan masa depan yang berbeda antara satu alternatif dan alternatif lainnya Kemudian untuk biaya diferensial dan pendapatan diferensial ini biaya yang berbeda antara alternatif keputusan Jadi bedanya sama biaya relevan Kalau biaya relevan itu digunakan untuk biaya masa depan Sedangkan kalau diferensial itu lebih ke biaya masa saat ini Kemudian adalah biaya kesempatan dan biaya terbenam Jadi kalau disini manfaat yang dikorbankan saat satu alternatif keputusan dipilih dan mengabaikan alternatif lain Ini adalah biaya kesempatan Terus kalau biaya terbenam itu biaya yang sudah terjadi dan keputusan masa depan tidak dapat mengubah biaya tersebut Nah kemudian untuk perilaku biaya disini ada tujuan utama perilaku biaya yaitu adalah pengendalian biaya, pengestimasian biaya, dan pembuatan keputusan Nah manajemen itu perlu mengetahui perilaku biaya agar dapat mengendalikan biaya variable dan atau biaya tetap Jadi basis aktivitasnya itu ukuran yang menyebabkan suatu biaya itu menjadi bervariasi atau tidak Nah sumber daya, sumber daya sendiri itu adalah seungsur ekonomis yang membuat perusahaan dapat melakukan aktivitas Kategorinya ada sumber daya fleksibel dan sumber daya terikat Sedangkan untuk teknik pemisahan biaya campuran itu ada tiga yaitu metode grafik, titik tertinggi dan terendah Kemudian juga yang ketiga adalah metode regresi kuadrat terkecil Nah tiga pendekatan tersebut lajim digunakan dalam memisahkan biaya variable dan biaya tetap dalam biaya campuran Nah sampai disini teman-teman untuk materi kali ini Kita akan bahas materi selanjutnya di podcast selanjutnya Dan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!